Pemirsa antrian warga mendapatkan minyak goreng dengan harga subsidi masih tampak di sejumlah daerah. Warga rela antri berjam-jam untuk mendapatkan minyak goreng dengan harga Rp14.000 per liternya. Puluhan warga Bojonegoro, Jawa Timur antri sejak pagi di luar pasar swalayan yang menyediakan minyak goreng dengan harga subsidi dari pemerintah. Warga rela antri demi mendapatkan minyak goreng dengan harga Rp14.000 per liter. Harga ini jauh lebih murah ketimbang harga pasaran yang berkisar Rp18.000 hingga Rp20.000 per liternya. Untuk mengidari berebutan, warga mendapat nomor antrian dan dibatasi pembeliannya. Warga hanya bisa berharap cemas mengingat stok minyak goreng subsidi yang ada di pasar swalayan terbatas jumlahnya. Polisi yang datang memantau meminta warga tenang dan tak melakukan panic buying. Kita cek minyak goreng memang masih ada tersedia dengan jumlah yang mencukupi. Kemudian memang dari supermarket sendiri sementara ini mengambil kebijakan untuk memakbukan pembatasan. Pembatasan ini mengandung maksud supaya menghindari masyarakat kita yang panik bayi. Antrian panjang warga yang akan membeli minyak goreng bersubsidi juga terjadi di Gunung Sitoli, Nias Sumatera Utara. Warga rela antri berjam-jam untuk mendapatkan minyak goreng seharga Rp14.000. Mengingat minyak goreng kini langka di kawasan Gunung Sitoli dan Kepulauan Nias Sumatera Utara. Warga berharap pemerintah bisa segera menurunkan harga minyak goreng yang melambung tinggi di pasaran dan menjaga basikan stok agar tidak terjadi permainan dari sejumlah oknum. Tim Liputan AI News melaporkan.